Pemirsa dalam memperingati hari ulang tahun ke-79, TNI dari tiga matra mengikuti upacara di Makodam 12 Tanjung Pura. Dan upacara ini diikuti oleh semua unsur dan Forkopimda di Kalimantan Barat. Mewakili Pangdam 12 Tanjung Pura, Kasdam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Jani Aldrin Siahaan, memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI di lapangan Tidayu, Makodam 12 Tanjung Pura. Selain tiga matra TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, upacara ini juga diikuti oleh jajaran Forkopimda serta kepolisian. Dalam amanatnya, Kasdam membacakan sambutan Panglima TNI yang menegaskan agar setiap prajurit selalu meningkatkan profesionalitas dan bersama sinergis dengan seluruh elemen bangsa untuk menghadapi tugas yang sangat dinamis pada era disrupsi saat ini. Sebagai mitra TNI, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Polda Kalbar berharap, sebagai unsur pertahanan darat, laut, maupun udara, TNI akan semakin prima dalam menjaga keutuhan NKRI. Pertahanan dan keamanan tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain, saling membutuhkan bagaimana untuk mengawal, memelihara, keamanan, mengelola situasi kapnik mas. Ini kepentingan bagi kita semuanya, bagi masyarakat Indonesia. Itu saja dari kami, dirkayu TNI. Semoga tetap jai. Di sela-sela pelaksanaan siukuran, KASDEM 12 Tanjung Pura menegaskan agar setiap prajurit TNI di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah selalu menjaga netralitas memasuki sukesi pemilihan kepala daerah. Selain itu, KASDEM juga menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam sinergitas untuk membangun daerah dan mendukung program pemerintah daerah. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah mendukung TNI baik di wilayah Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah dalam persen tugasnya. Selanjutnya, sesuai dengan kebiasaan kita selesai kegiatan saya atas nama Pangdam, memerintahkan kita, kencangkan lagi kegiatan kita, kencangkan talihan kita untuk menyambut tugas berikutnya, yaitu satu, yang di depan mata kita adalah pilkada serentak. Tadi sudah ditekankan, cuma satu, tegak lurus, netralitas, tidak ada kata lain. Itu saja, terima kasih. Peringatan hari ulang tahun TNI ke-79 di Kodam 12 Tanjung Pura ini juga diberikan penghargaan kepada prajurit yang berprestasi dan membawa nama satuan dari tiga matra.